Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Sebenarnya pada saat mau di foto, Vicky tuh jahil, dia langsung ke belakangku terus sok-sok meluk gitu. Gak ada hubungan apa-apa, cuman memang bekerja. Vicky sekarang bosnya aku loh. Apa tuh bos apa Bunda? Dia punya PH aku bekerja sama dia. Awalnya Bunda sempet sampe pake sarung tangan untuk takut? Takut Beb, takutlah. Kan memang berita dan gosip kan seperti itu ya Vicky. Dan aku kan gak kenal siapa Vicky, jadi aku taunya dari berita. Pas udah kenal, baik anaknya ya. Anaknya baik, ramah, terus sopan satunya tinggi. Anak-anak udah dikenalin Bunda? Gak lah, anak-anak udah gak dikenalin lah. Kalo salah satu anak pernah ketemu di TV kan sama Safa, tapi kalo ini ya. Itu kan Vicky gombal aja, boongan. Itu kan Vicky boongan, nyari konten dia. Enggak lah, enggak, enggak, enggak. Bukan aku yang dia, maaf, bukan aku yang dia sukai. Bukan, enggak. Tapi maksudnya udah ada merayu-merayu segala aja. Ya kalo Vicky merayu, merayunya sama aku. Aku kan udah dewasa ya enggak. Bismillah gak kena rayuan Vicky lah. Enggak lah, enggak kok enggak. Bunda, tapi Vicky seleranya bukan dia, bukan sih? Bukan lah, aku mau yang lebih tua dari aku. Aku mau, ya paling enggak seumuran aku. Berarti mungkin ada kemungkinan deket, lebih deket lagi? Enggak, enggak ada kemungkinan deket. Karena Vicky jauh banget di bawah aku. Dia 11 tahun di bawah aku, enggak, enggak. Tapi postingan terakhir Bunda tuh mengisarakan mesra gitu, walaupun bukan mesra ya? Enggak, buka lucuan-lucuan aja. Udah lama Instagram enggak rame kan. Iya rame aja. Bunda, tadi juga sempet menyebut kalo dia adalah calon daddy dari Safa. Buat Safa. Kata Vicky. Gila sih Bunda. Enggak lah, itu kan konyol. Vicky tuh konyol, tau gak sih? Itu konyolnya dia aja. Bunda, tapi dirimu maksudnya banyak, jadi banyak yang ngasih tau. Kok mau, kok mau. Padahal track recordnya kan sempet. Justru karena aku udah kenal Vicky, aku enggak perlu takut, enggak perlu khawatir. Biarin aja. Orang kan bisa berubah. Tapi aware ya Bunda? Enggak lah, biasa aja. Biasa aja. Udah gak pake sarung tangan Bunda? Ayat kursi. Bukan sarung tangan, ayat kursi sekarang. Enggak lah, enggak. Biasa aja. Tapi biasanya melihat attitude Vicky jadi orang perempuan suka jatuh hati. Itu gimana? Iya. Vicky itu kalau lagi ngobrol beneran, gak di depan TV, dia tuh sopan. Sopan, terus gak konyol kayak gitu, gak keluarin juga rayu-rayuan apa sih, meteor lah apa enggak. Ngomong kayak kita ngomong aja biasa, itu hanya di TV. Dia ngomong apa sih, gladiator lah apa itu cuma di TV aja. Bunda tadi di bilangin katanya nama lengkap Bunda di belakangnya ada namanya dia. Iya. Jadi serius apa gak suka becanda-becanda itu? Kalau pas ketemu dia orangnya serius. Itu dia becanda kan hanya tuntutan pekerjaan aja. Tapi kayak Syafa atau anak-anak itu lain kayak suka ngomong, Bunda jangan deket-deket gitu kan? Anak satu, dua, dan empat tau deket sama Vicky karena aku punya pekerjaan. Anak yang tiga nih, dia gak tau. Dia masih baper, jadi dia kayak, Bunda jangan, enggak dong sayang. Itu kan temen kerja. Tapi berarti lebih... Awalnya bisa kerja sama Vicky gimana tuh? Kenapa? Awalnya bisa kerja sama Vicky? Awalnya ketemu di Okebos kan, pertama. Ada acara TV, terus ketemu lagi di Facebooker. Memang apa namanya, akhirnya tuker-tukeran WA. Terus yaudah, janjian untuk ngerjain sesuatu. Siapa di mana tuh yang minta ngomong? Vicky. Vicky minta nomor dari DM Instagram. Berarti sekarang sudah terbilang intens ya Bunda catikannya? Iya, intens. Karena pekerjaan kan.